Oke pertanyaan selanjutnya, ini mikros atau fakta Di masyarakat sering ada pendapat bahwa pertumbuhan anak itu mengurangi protein hewani Sedangkan kalau pegal itu kan hanya kita makan protein nabati Jadi kalau anak yang enggak ada protein hewani nanti pertumbuhan yang tak nambak atau gimana itu Pasti apa faktanya? Jadi berdasarkan, kita kalau ngomongkan harus ada bukti-buktinya ya Jadi berdasarkan bukti-buktinya atau penelitian di negara maju Pertumbuhan itu dipengaruhi oleh banyak faktor Salah satunya nutrisi dan nutrisi itu dulu-dulu Tidak harus mengkonsumsi protein hewani, tidak Jadi boleh nabati, tapi syaratnya itu Satu jumlahnya cukup, dua bervariasi ya Dan ketiga intinya harus mendapatkan semua yang diperlukan oleh anak Jadi tidak betul harus memberikan protein hewani Baru anak itu bisa tumbuh gitu ya Jadi kita batipu, enggak masalah Jadi yang 4 saat 5 sempurna yang dibuat 4 saat 5 sempurna sudah lagi pake Sudah 22 tahun itu lalu Ternyata salah tahun 1991 Sekarang ini pesan bisis seimbang Oh pesan bisis seimbang Iya, iya Disitu proteinnya Proteinnya memang mereka menyebutkan berapa Tidak spesifik lagi harus menurut susu Bahkan dari kata puterangan Indonesia Juga ada rekomendasi bahwa Susu itu hanya diperlukan pada kasus-kasus tertentu saja Jumlahnya tertentu dan waktunya juga tertentu Jadi tidak 4 sempurna-pesan Jadi ada peratasannya ya Mungkin merasa balita gitu Ada peratasan-peratasannya Begitu ya Baik, itu tadi ini jawabannya aja Dari dokter hari bahwa Mitos yang menyatakan bahwa Pertumbuhan anak menggunakan protein nabati Eh, peruntukan kekejauhan itu Salah, tidak benar Karena bisa memakai protein nabati juga Itu jawabannya namanya Terima kasih